Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita jumpa kembali di materi web menggunakan HTML dan CSS di materi kali ini kita akan membahas tentang bootstrap dimana bootstrap ini merupakan framework atau toolkit yang dapat kita gunakan untuk mendesain web jadi bootstrap itu isinya adalah kelas-kelas dari CSS ya sehingga memudahkan kita dalam mendesain website kita langsung coba saja pertama buat project baru namanya materi 4 oke kita buat di sini nama projectnya materi 4 kemudian kita download dan simpan bootstrapnya di folder materi 4 oke link downloadnya nanti kita berikan di deskripsi video kita buka dulu situsnya oke kemudian ini ada link download kan ada banyak ya kita ambil yang compile download kemudian pastikan di folder materi 4 ukurannya kecil oke jadi materi 4 di dalamnya ada folder bootstrap kita ekstrak here gunakan ekstrak here oke oke kemudian masuk ke dalam folder hasil ekstraknya ada CSS dan JS ini boleh di cut kemudian kita pindahkan di materi 4 jadi di materi 4 itu ada folder CSS dan JS untuk folder bootstrapnya itu silahkan di hapus oke jadi seperti ini ya jadi di dalam materi 4 di dalamnya ada CSS dan ada folder JS ya ada CSS dan ada folder JS oke setelah sampai di sini kita lihat lagi langkah berikutnya adalah projectnya kita buka menggunakan VS Code projectnya kita buka menggunakan VS Code kita buka VS Code dulu kemudian kita cari folder materi 4 nya select folder seperti ini ya lalu jadi pastikan gini materi 4 CSS di dalam CSS itu kan ada banyak nih JS juga di dalam JS juga ada banyak oke ini pastikan dulu struktur folder nya benar kemudian kita buat file kita buat file baru namanya index.html seperti ini seperti biasa kita ketik kode html nya kemudian di sini dokumennya titelnya kita ganti jadi belajar bootstrap oke simpan kemudian kita ketik kode kita yang pertama P kita tulis disini hello bootstrap kita simpan kita buat nih hello bootstrap ya kita buat hello bootstrap hello bootstrap ini kalau kita jalankan seperti ini tulisannya seperti biasa ini saya kecilin dulu biar gampang kemudian browser nya juga seperti ini nah sekarang kita akan berikan efek kita akan membuat link bootstrap nya disini kita bisa buat link CSS nah ini yang kita buat disini hapus dulu kan kita ada folder CSS di dalam folder CSS tadi ada banyak file nah yang kita pakai disini adalah file yang bootstrap.css boleh atau bootstrap.min.css dokumennya pakai yang .css saja saya simpan nih nah pada saat bootstrap nya sudah jadi link sudah terkonek sudah connect ke indeks nya maka tulisan bootstrap kita berubah font nya ini menunjukkan bootstrap nya sudah benar kemudian kita pastikan lagi kita contohkan disini kita menggunakan text center class menggunakan text center maka dokumen HTML kita text nya mengarah ke tengah nah ini berarti bootstrap nya sudah di link kan dengan benar karena kan harusnya kalau kita mau buat center kita menggunakan tag center tapi ini cukup menggunakan kelas namanya tag center contoh lainnya kita buat font nya jadi bold misalnya seperti ini maka tulisannya font nya jadi bold nah ini contoh penggunaan bootstrap jadi di bootstrap itu ada banyak sekali kelas-kelas yang kita tinggal pakai saja sesuai dengan kebutuhan kita dalam mendesain website contoh berikutnya saya buat div kemudian di div nya kita kasih class namanya row baris ya kemudian dalam baris kita buat div lagi kita kasih class namanya col atau kolom di dalam kolom kita buat link link alink link nya ke google tulisannya klik google maka link kan gini seperti biasa nah kita mau kasih efek efek tombol atau button ini kita buat class kemudian btn setelah itu ada btn primary oh sorry salah ini yang mana ini maka sekarang eh kolomnya kita kasih ukuran 12 ya kita kasih ukuran 12 oke maka sekarang udah jadi nih tombolnya tanpa kita membuat kode CSS jadi semuanya sudah disediakan oleh bootstrap contoh lainnya ada class namanya M M ini untuk margin margin nya saya kasih 5 misalnya maka dia nanti ini 5 kiri 5 kanan 5 atas 5 bawah 5 nah contoh nah kemudian kelas-kelas ini ini ada banyak nih contohnya btn primary ini bisa kita ganti menjadi btn info ya warnanya berubah danger warnanya berubah jadi merah ada warning dan beberapa lagi ini contohnya jadi kita tidak perlu mengetikkan kode-kode CSS kita cukup menggunakan kode yang ada di bootstrap nanti sesuai kebutuhan bisa kita custom lagi bagaimana misalnya kita gak mau nih maunya warna pink misalnya nanti kita bisa custom sesuai kebutuhan kita masing-masing oke untuk materi bootstrap saya cubikan dulu oh iya satu lagi ini kita menggunakan bootstrap dengan cara mendownload ya dengan cara mendownload ada cara lain yaitu menggunakan CDN ya menggunakan CDN ini contohnya kalau kita menggunakan CDN kita tinggal copy saja ini disini kita tidak perlu membuat link tapi tinggal buat link dari CDN bedanya cuma disini kalau tadi linknya itu di folder kita kalau sekarang linknya online dia ngambil dari stackpad.boostrapcdn.com kalau kita jalankan sama saja tidak ada perbedaan nah reportnya adalah cara CDN ini jika komputer kita gak konek internet maka bootstrapnya nanti gak jalan ya karena kan bootstrapnya kita ngambil ke jaringan internet oke kita tetap pakai saja yang mode CSS saya juga sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi